Terdakwa oleh saksi Putri Candrawati ke lantai 3 Rumah Saguling tentulah disebabkan terdakwa dianggap penting oleh saksi Putri Candrawati dan keterangan terdakwa sangatlah penting untuk menambah keyakinan saksi Perdisambo atas kebenaran cerita saksi Putri Candrawati yang telah disampaikan kepada saksi Perdisambo melalui telepon pada tanggal 8 Juli 2022 dini hari. Apa ini terdakwa telah mengatakan sebelumnya? Apalagi terdakwa telah mengatakan sebelumnya kepada saksi Putri Candrawati di Magelang Ibu harus lapor Bapak biar di rumah ini tidak ada duri dalam rumah tangga bahkan terdakwa telah mengejar korban Joshua dengan menggunakan pisau menimbang bahwa selanjutnya ketika saksi Beni Ali, saksi Susanto Haris, saksi Ridua Soplanit, saksi Rifaisal Sumwal maupun saksi Sula Ambo di Duren 3 terdakwa menyampaikan, saya di atas, saya mau menutup pintu saat terjadi ledakan, saya takut dan saya tiarap. Jawaban mana ternyata adalah bagian dari skenario yang selaras dengan skenario yang disampaikan oleh saksi Richard Elezer, saksi Riki Rijal maupun saksi Putri Candrawati. Untuk itu tentulah jawaban garis miring skenario yang disampaikan sesaat setelah kejadian sudah dipersiapkan sebelumnya tertembaknya korban Joshua Huta Barat. Dan jika dihubungkan dengan diajaknya terdakwa ke lantai 3 oleh saksi Putri Candrawati menunjukkan bahwa di lantai 3 itulah ada pertemuan dan pembicaraan antara terdakwa, saksi Perdis Ambo tentang akan dihilangkannya nyawa korban Joshua Huta Barat termasuk skenario jawaban sebagaimana disampaikan kepada saksi Beni Ali maupun saksi Susanto Haris, saksi Riduan Soplanit, saksi Rifaisal Sumwal maupun saksi Sula Ambo untuk mengelabui kejadian yang sebenarnya. Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan terangan saksi Putri Candrawati di ruang tengah lantai 3 rumah Jalan Segulang telah menceritakan kepada saksi Perdis Ambo suaminya secara detail adanya pelecehan yang dilakukan korban Joshua Huta Barat termasuk bentingnya 3 kali. Yang dilakukan sehingga mengakibatkan saksi Putri Candrawati tertunduk bersandar di keranjang pakaian kotor sehingga saksi Perdis Ambo selaku suami mendengar cerita saksi Putri Candrawati disertai dengan tangisan sangat terguncang. Emosi, marah, geram serta mengepalkan tangan serta menangis tidak dapat mengerti mengapa korban Joshua Huta Barat yang notabene adalah Jalan sendiri dapat melakukan perbuatan demikian. Dan rupa kepada saksi Putri Candrawati dihubungkan dengan keterangan saksi Beni Ali dan Susanto Haris ketika berada di rumah Saguling sesaat setelah tertembaknya korban Joshua Huta Barat tanggal 8 Juli 2022. Malam maupun saksi Arief Rahman pada tanggal 9 Juli 2022 dimana saksi Putri Candrawati setiap memberikan keterangan diiring dengan isak tangis yang mengakibatkan saksi Beni Ali maupun saksi Arief Rahman tersentuh tidak tahan melihat kondisi saksi Putri Candrawati. Sehingga tidak melanjutkan meminta keterangan saksi Putri Candrawati tersebut. Untuk itu tentulah pula ketika saksi Putri Candrawati menceritakannya kepada saksi Perdisambu suaminya disertai tangis sedemikian rupa sehingga mengguncangkan saksi Perdisambu dan menambah tekat saksi Perdisambu menghabisi nyawa korban Joshua Huta Barat. Sehingga saksi Perdisambu langsung memanggil saksi Rikri Jalan melalui AT agar menemui saksi Perdisambu suaminya suami saksi Putri Candrawati di lantai 3. Menimbang bahwa sebagaimana faktor persidangan ketika saksi Rikri Jalan menghadap Perdisambu dan bertanya ada apa di Magelang yang dijawab tidak tahu. Selanjutnya saksi Perdisambu dalam keadaan menangis menyampaikan kalau ibu telah dilesekkan oleh Joshua dan mengatakan akan panggil korban Joshua Huta Barat. Kamu backup saya, amankan saya kalau dia melawan. Kamu berani enggak tembak dia? Dijawab saksi, tidak berani pak karena saya enggak kuat mentalnya. Karena enggak kuat mentalnya pak. Berhubung karena saksi Rikri Jalan enggak kuat mentalnya menembak korban Joshua Huta Barat. Selanjutnya saksi Perdisambu memerintahkan saksi Rikri Jalan memanggil saksi Richard Eliezer. Dan ketika saksi Richard Eliezer sudah naik ke lantai 3 bertemu dengan saksi Perdisambu selanjutnya menjurut Richard Eliezer masuk ke dalam serta minta duduk di sofa. Dimana ketika saksi Rikri Jalan sudah duduk, saksi Putri Chandrawati ikut duduk di samping saksi Perdisambu. Menimbang bahwa selanjutnya pertanyaan yang sama diajukan oleh saksi Perdisambu kepada Richard Eliezer tentang kejadian di Malang. Yang dijawab, saya tidak tahu pak. Setelah itu Perdisambu menjelaskan kepada Richard Eliezer tentang kejadian di Malang. Dimana korban Joshua Huta Barat telah melecehkan Ibu Putri. Kemudian saksi Perdisambu menangis dan mengatakan pelecehan yang dilakukan Joshua Huta Barat terhadap Putri Chandrawati telah menghina harkat dan martabatnya. Untuk itu Perdisambu mengatakan memang harus dikasih mati anak itu. Menimbang bahwa selanjutnya sambil mencendongkan badannya ke depan, saksi Perdisambu menatakan kepada saksi Richard Eliezer, nanti kamu yang menembak, saya akan jagain kamu. Karena kalau saya yang tembak, tidak ada yang bisa menjaga kita. Yang dijawab, siap komendan. Kemudian saksi Perdisambu menceritakan skenario pembunuhan terhadap korban Joshua. Joshua melecehkan Ibu, kemudian Ibu tiba-tiba berteriak. Selanjutnya saksi Richard Eliezer datang, Joshua kemudian menembak saksi Richard Eliezer dan saksi Richard Eliezer membalas menembak ke arah Joshua yang mengembakkan korban Joshua Huta Barat meninggal dunia. Skenario tersebut disampaikan saksi Perdisambu berulang-ulang dan saksi Perdisambu berjanji kepada Richard Eliezer akan menjaga Richard Eliezer serta menyampaikan perampasan nyawa akan dilaksanakan di Duren III dan mengatakan jika ada yang bertanya, dijawab dengan alasan akan melakukan isolasi mandiri. Menimbang bahwa Perdisambu kemudian menanyakan sanjata kepada Richard Eliezer yang dijawab, siapa ada di samping saya. Selanjutnya saksi Perdisambu memberikan kotak berisi peluru serta memberitakan saksi menembak saksi menambah di magazin senjata Golok 17 nomor seri MPY 851 saksi Richard Eliezer. Setelah itu Perdisambu menanjakan di mana senjata api milik Joshua Huta Barat yang dijawab, ada di mobil Lexus LM. Atas perintah saksi Perdisambu, Richard Eliezer turun dari lantai 3 mengambil senjata api HS milik korban Joshua dari dashboard, mobil Lexus B1 MAH serta kembali ke lantai 3 menyerahkan kepada saksi Perdisambu. Menimbang bahwa dengan alasan isolasi, saksi Putri Candrawadzi turun dari lantai 3 ke lantai 1 Rumah Sakuling dan memerintahkan Riki Rijal sebagai pengemudi. Sedangkan Richard Eliezer ketika mendengar Putri Candrawadzi turun dari lantai 3 kemudian menuju mobil B1 MAH bergabung dan duduk di jok belakang bersama Terdakwa sehingga akhirnya seluruh yang berangkat dari melakang, dari magelang yakni Riki Rijal, Richard Eliezer, Terdakwa dan Putri Candrawadzi korban Joshua ikut ke rumah Duren 3 berada dalam satu mobil Lexus B1 MAH ke rumah Dinas Duren 3 yang justru bertolak belakang dengan keterangan Putri Candrawadzi yang mengatakan tidak menghindari dalam satu mobil dengan korban Joshua Uta Barat. Menimbang bahwa kalau sudah merupakan kebiasaan keluarga Putri Candrawadzi serta rombongan yang mengikutinya jika datang dari luar kota harus isolasi faktanya Susi justru tidur dan tidak ikut berangkat. Untuk itu alasan Putri Candrawadzi isolasi hanyalah alasan semata dan Putri Candrawadzi sebagai alasan semata dari Putri Candrawadzi sebagai upaya mengarahkan dan memastikan korban Joshua Uta Barat ikut berangkat ke rumah Duren 3 agar apa yang telah disampaikan Ferdis Ambo kepada saksi terdakwa Rik Rijal maupun Richard Eliezer yang dihadiri Putri Candrawadzi terlaksana yaitu untuk menghilangkan nyawa korban Joshua Uta Barat. Menimbang bahwa ternyata benar akhirnya terdakwa Rik Rijal, Richard Eliezer, Joshua Uta Barat saksi Putri Candrawadzi sampai di rumah Dinas Duren 3. Beberapa waktu kemudian Ferdis Ambo tiba sementara Putri Candrawadzi sudah berada dalam kamar Ferdis Ambo memerintahkan terdakwa memanggil Rik Rijal dan korban Joshua Uta Barat. Sedangkan Richard Eliezer atas perintah Ferdis Ambo telah mengokong senjata gelok 17 miliknya. Kemudian setelah korban Joshua Uta Barat masuk oleh saksi Ferdis Ambo dipegang leher belakangnya serta didorong tubuhnya ke depan serta memerintahkan jongkok. Korban yang merasa tidak tahu masalahnya mengatakan ada apa ini sambil kedua tangannya diangkat. Tetapi Ferdis Ambo berteriak woi kau tembak, kau tembak cepat, cepat kau tembak. Sehingga Richard Eliezer menembakkan 3 sampai dengan 4 kali senjatanya yang antara lain mengenai dada bahwa atas tembakan itu badan korban Joshua Uta Barat oleng dan jatuh tertelungkup. Selanjutnya Ferdis Ambo telah juga maju ke depan dan menembak senjata gelok miliknya ke arah kepala bagian belakang korban Joshua Uta Barat. Menimbang bahwa reangkai yang keterlibatan terdakwa di atas yang dimulai kejadian di magam, mengancam korban, mengejar korban dengan pisau dapur, membawa pisau tersebut ke sakuling, hingga ke Duren 3 bertemu dengan saksi Perdi Sambo di lantai 3 ikut isolasi ke Duren 3 padahal tidak ikut PCR sampai di Duren 3 tanpa dikomando. Setelah mendapat laporan dari Kodir bahwa rumah Duren 3 telah bersih, menutup pintu rumah bagian depan supaya suara kegaduhan atau tembakan tidak terlalu terdengar dalam kurung padahal tugas untuk menutup pintu itu adalah tugasnya saksi Kodir. Menutup akses jalan keluar di depan menutup akses jalan keluar di depan supaya korban Joshua Uta Barat terisolasi dan tidak bisa melarikan diri. Naik ke lantai 2, menutup pintu balkon pada saat matahari masih terang. Ikut membawa korban Joshua ke tempat penembakan dan berdiri di barisan kedua bersama dengan Rick Rijal di belakang saksi Ferdi Sambo dan Richard Elyager. Akhirnya Richard Elyager dan Ferdi Sambo telah menembakkan sinjatanya yang antar lain ke arah bagian dada serta bagian kepala belakang yang merupakan darah vital pendukung kehidupan seseorang mencerminkan sikap batin terdakwa tidak lain dan tidak bukan bahwa terdakwa telah menghendaki serta mengetahui sekaligus menunjukkan adanya kesengajaan khusus sebagai maksud untuk mengenangkan nyawa korban Joshua Warta Barat di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Menimbang bahwa dari uraian pertembakan tersebut di atas majelis hakim berpendapat, unsur kedua dengan sengaja telah terbukti secara hukum. Unsur dengan rencana terlebih dahulu, menimbang bahwa apa yang dimaksud dengan rencana terlebih dahulu dalam memori fantulaksing adalah penunjukkan atau pendeskripsian dan adanya suatu saat tertentu untuk menimbang dengan tenang. Menimbang bahwa dari berbagai pendapat ahli dapat disimpulkan. Di samping yang utama, berencana menekankan adanya tengkat waktu antara timbulnya maksud serta pelaksanaannya. Dalam tengkat waktu inilah, pelaku dapat mempertimbangkan dengan tenang yang ditunjukkan adanya kesempatan berpikir pelaku dengan cara bagaimana agar maksud tujuan dapat dilaksanakan termasuk segala upaya yang dilakukan dalam rangka penyesatan, pengaburan fakta, serta adanya kesempatan untuk membatalkan, akan tetapi tidak dilakukan. Menimbang bahwa sebagaimana telah diperoleh fakta bahwa bermula kejadian di Makang pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar pukul 18 WIB di rumah saksi Putri Candrawati di Perum Cempaka telah terjadi keributan antara terdakwa dengan korban Joshua Utabara karena terdakwa melihat korban Joshua Utabara mengendak-endak naik ke atas. Terdakwa selanjutnya mengejar korban Joshua Utabara yang lari ke gerasi melalui pintu dapur. Dan saat melewati dapur, terdakwa melihat pisau dapur mengambilnya dan selanjutnya mengejar korban Joshua sampai gerasi. Kemudian terdakwa kembali ke lantai 2 menolong saksi Putri Candrawati bersama Susi. Selanjutnya Putri Candrawati menelpon Rika Eliezer yang sedang di luar rumah bersama-sama dengan Rika Eliezer bersama-sama dengan Rik Rijal supaya pulang ke rumah karena adanya keributan antara terdakwa dengan korban Joshua Utabara. Selanjutnya Putri Candrawati memintakan Rik Rijal untuk memanggil korban Joshua Utabara untuk menemui Putri Candrawati di kamarnya. Namun Rik Rijal yang sudah mengetahui keributan antara korban Joshua Utabara dengan terdakwa di mana terdakwa mengejar korban Joshua Utabara dengan membawa pisau terlebih dahulu mengamankan. Senjata korban Joshua Utabara yang berada di kamar Ajudan lantai 1 alat ini juga diketahui Rika Eliezer Senjata milik korban Joshua Jenis Haed dan senjata Lars Panjang Steyer diamankan di lantai 2 di kamar Tri Brata Sambo terdakwa mengatakan kepada Putri Candrawati supaya melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Perdi Sambo dengan mengatakan supaya jangan sampai ada duri dalam rumah tangga hal mana jika dihubungkan dengan keterangan saksi Perasiman Juntak dalam keterangannya sewaktu berkomunikasi melalui telepon dengan saksi korban Joshua Utabara bahwa korban Joshua Utabara menyatakan dirinya dituduh membuat saksi Putri Candrawati sakit. Terus korban bercerita lebih lanjut bahwa skuad di sini dalam kurung Magelang mengancang korban Joshua Utabara dimana saat itu korban Utabara sangat ketakutan sehingga suaranya berbisik-bisik saat berkomunikasi. Saat ditanya lebih lanjut diancang bagaimana korban Joshua Utabara menerangkan bahwa jika dirinya berani naik di atas maka akan dibunuh dibunuh oleh siapa? oleh skuad di sini. Artinya skuad di Magelang menimbang bahwa dari urayan tersebut di atas maka Majlis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud oleh terdakwa sebagai duri dalam rumah tangga tersebut adalah korban Joshua Utabara yang akan mereka dalam kurung skuad di Magelang bunuh jika naik ke atas siapa-siapa saja skuad di Magelang adalah antara lain saksi Rikirija dan terdakwa yang telah ditugaskan untuk menetak di Magelang. Terdakwa bertugas untuk mengurus keperluan anak saksi Ferdi Samu. Menimbang bahwa setelah saksi Putri Chandrawati yang melaporkan kejadian tersebut kepada Ferdi Samu dengan Putri Chandrawati sepakat supaya besok harinya pulang ke Jakarta padahal seharusnya masih berada di Magelang. Ikut pula ke Jakarta adalah terdakwa yang mengembudikan mobil Putri Chandrawati, Rikirijal, dan Susi sementara di mobil yang lain adalah korban dari Sugota Barat dan Rikirijal yang mengembudikan mobil di mana dalam perjalanan pulang tersebut terdakwa juga membawa pisau yang digunakan untuk meja korban Yosua Tabarat yang dimasukkan ke dalam tas lempang untuk berjaga-jaga mana tahu korban Yosua Tabarat melakukan perlawanan akibat kerebutan yang terjadi sebelum di Magelang sampai di rest area Rikirijal dan korban Yosua Tabarat berhenti untuk buang air kecil. Menimbang sebagaimana keterangan Putri Chandrawati korban Yosua adalah judul yang diperbentukan untuk mendampingi saksi Putri Chandrawati karena dikedudukan Putri Chandrawati sebagai bendara umum Bayangkari Pusat kenyataannya korban Yosua Tabarat tidak hanya diperbentukan kepada Putri Chandrawati sebagai bendara umum Bayangkari akan tetapi berdasarkan keterangan Rikirijal Rikirijal dan Susi dan saksi kodir saksi dadin Ajan Romer korban Yosua Tabarat juga tugas mengatur segala sesuatu keperluan keluarga Putri Chandrawati di rumah Saguling dan di rumah Durian Tiga dan korban Yosua Tabarat dikenal oleh para saksi sebagai karungga dalam kurung kepala rumah tangga menimbang bahwa dari fakta patah yang terdekat di persidangan ternyata korban Yosua Tabarat sebagai karungga diperbantukan sebagai ajudan saksi Putri Chandrawati mulai dari Magelang yang dikejar oleh terdakwa dengan pisau kelihatan sekali korban Yosua Tabarat sudah pasrah mengikuti apa yang Putri Chandrawati CS dilakukan tanpa perlawanan bahkan tidak berdaya ketika dijauhkan dari senjata HS miliknya serta dipisahkan dalam mobil yang berbeda dengan Putri Chandrawati yang justru seharusnya korban Yosua Tabarat kawal sampai di rumah Saguling bahkan ketika berangkat ke Durian Tiga dan satu mobil dengan Putri Chandrawati nampak korban Yosua Tabarat sebagai karungga hanya menunggu dan mengikuti saja tanpa menunjukkan peranan apa-apa menimbang bahwa selanjutnya Putri Chandrawati mengajak terdakwa yang memang loyal dan mempunyai tingkat kepatuhan yang sangat tinggi kepada keluarga saksi Perdisambo dan juga menyuruh Richard Elieger untuk membawa dan mengamankan senjata stair tersebut ke dalam lemari penyimpanan senjata di lantai tiga dan menemui Perdisambo di lantai tiga rumah Saguling untuk menceritakan kepada Perdisambo adanya pelecehan sedemikian rupa sehingga Perdisambo selaku suami tidak tahan mendengar apa yang disampaikan oleh Putri Chandrawati yang mengembangkan Perdisambo terguncang emosi marah agar menangis mengepalkan tangan yang akhirnya menghubungi Riki Rijal dan Rika Elieger untuk melakukan penembakan terhadap korban Joshua Utawarat pembicaraan mana telah didengar dan dihadiri oleh saksi Chandrawati Putih bahkan ketika Rika Elieger menambah peluru ke dalam magazinnya atas perintah Perdisambo tanpa adanya penolakan padahal pembicaraan menghilangkan nyawa korban Utawarat merupakan akibat dari cerita Putri Chandrawati kepada Perdisambo suaminya untuk itu kehadiran serta sikap yang demikian diketahui Putri Chandrawati juga menghendaki atas apa yang dilakukan terhadap korban Joshua Utawarat dan menunjukkan pula maksud menghilangkan nyawa korban Joshua Utawarat dilakukan di rumah Saguling lantai 3 menimba bahwa untuk isoban di durian 3 hanyalah merupakan alasan berlaka karena rawat susi yang sudah PCR di rumah Saguling justru tidak diajak malahan tinggal di rumah Saguling sementara Rikerijal dan Terdakwa yang tidak melakukan PCR di rumah Saguling malah diajak padahal keduanya tidak melakukan PCR karena akan segera kembali ke Magelang setelah tugasnya mengantarkan Putri Chandrawati selesai menimbang bahwa setelah tiba di Ruben 3 dengan menggunakan mobil Lexus RX masuk ke rumah adalah Putri Chandrawati Terdakwa 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 serta Richard Eliajar sedangkan Rikerijal tidak ikut masuk begitu juga korban Joshua Huta Barat Rikerijal yang sudah mengetahui terlampasnya korban Joshua Huta Barat tetap di garasi untuk mengawasi keberadaan Joshua Huta Barat yang berada di halaman belakang rumah sementara Terdakwa ikut membantu mengantarkan barang-barang milik saksi Putri Chandrawati hingga depan pintu kamar yang berada di lantai 1 selanjutnya Terdakwa tanpa ada yang mengumando langsung menutup pintu rumah bagian depan dan juga menutup akses jalan keluar di depan hal tersebut tentu untuk mencegah jangan sampai korban Joshua Huta Barat lari tindakan Terdakwa tersebut bukanlah suatu kebetulan karena tugas untuk menutup pintu dan balkon lantai 2 di rumah 2 dan 3 setiap harinya adalah pekerjaan saksi Dirianto sebagai asisten rumah tangga dimana sebelumnya saksi Dirianto sudah melaporkan kepada Terdakwa bahwa rumah Duran 3 telah dibersihkan menimbang bahwa Ferdi Sampo yang sudah mengetahkan korban Joshua Barat yang berada di rumah Duran 3 lalu bergerak dari rumah Asakuling dengan disepiri oleh Prajogi Itara didampingi oleh saksi Ajand Romer tidak berapa lama kemudian Ferdi Sampo berpura-pura menerima telepon dari seseorang dan bertanya ada apa dengan Ibu seolah-olah terjadi sesuatu dengan Putri Chandrawati Selanjutnya Ferdi Sampo menyuruh mobil berhenti dan memundurkan mobil Selanjutnya Ferdi Sampo turun dari mobil supaya tidak mencurigakan Saat turun senjata HS yang dibawanya jatuh dan terlihat oleh Ajand Romer Kemudian Ferdi Sampo masuk rumah dan bertemu Terdakwa Selanjutnya Ferdi Sampo menyuruh Terdakwa memanggil korban Joshua Huta Barat Terdakwa melalui Riki Rijal memanggil korban menceritakan menceritakan Joshua Huta Barat segaligus dengan saksi Riki Rijal mengawal korban Joshua Huta Barat menghadapnya ke Ferdi Sampo sampai di rumah formasi mereka adalah sebagai berikut terdakwa Terima kasih Terima kasih.